selamat menikmati melibuti strength, weakness, opportunity, dan dream kemudian ada RPO atau rencana pengembangan organisasi kemudian setelah itu ada visi dan misi setelah ada penyampaian visi dan misi akan diadakan penyampaian program setelah penyampaian program bagaimana kita berkampangnya dengan baik dalam contoh FWP kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu FWP FWP itu dibuatnya menjadi dua ada internal dan eksternal untuk yang internalnya itu ada strength dan weakness kemudian yang eksternalnya itu ada opportunity dan dream untuk yang strengthnya itu merupakan kekuatan dalam diri kita untuk mencapai suatu goals nah dimana untuk weaknessnya itu merupakan kurangan dalam diri kita untuk mencapai suatu goals kemudian dari faktor eksternal itu ada opportunity opportunity itu merupakan suatu pengundungan dari luar untuk mencapai suatu goals kemudian yang trade itu merupakan kerugian dari luar untuk mencapai suatu goals setelah kita membahas mengenai SWOT kita akan membahas mengenai visi dan misi visi dan misi itu merupakan cerminan dari hasil SWOT kita terhadap suatu masalah atau terhadap suatu organisasi bagaimana kita menuliskan suatu SWOT kemudian sudah terdapat hasil SWOT nya nah kemudian kita bisa alatkan ke visi dan misi bagaimana visi itu merupakan suatu goals dan visi itu merupakan suatu langkah-langkah untuk mencapai goals tersebut setelah kita membuat visi dan visi nah kita sekarang melakukan untuk membuat program pemimpinan program pemimpinan ini merupakan suatu hal konkret terhadap visi-visi kita di mana program pemimpinan ini merupakan ujung tombak untuk mencapai goals dari visi-visi kita setelah kita membuat visi dan misi beserta program pemimpinan kerja kita selanjutnya kita akan mengkampankan visi-visi beserta program pemimpinan kerja kita di mana tujuan dari kabarnya ini adalah untuk menginformasikan kepada sasaran kita untuk memahami visi-visi kita dan beserta program pemimpinan kita agar mereka mau menerima visi-visi kita selanjutnya setelah penyampaian visi-visi kita kita lihat feedbacknya bagaimana respon mereka apakah negatif atau positif jika respon mereka negatif bisa kita ajukan program pemimpinan kita sebagai contoh dari program pemimpinan yang lain nah itu dia beberapa materi dari RPO atau Rencana Pengembangan Organisasi semoga ke depannya kita bisa mengambil ilmu untuk pengembangan organisasi kita di mana kita bisa menata alur permasalahan hingga kita bisa membuat visi-visi beserta program pemimpinan kerja dan kita bisa mengkomunikasikan dengan beberapa orang sehingga orang-orang bisa menerima visi-visi dan bergabungan kerja kita sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh